Zaman dulu ada acara TV yang saya sukai, saudara. Itu acara sore yang di aso oleh Pak Tino Sidin. Tino Sidin ini guru gambar yang luar biasa. Satu hari, dia undang anak-anak kecil, dia berkata gini, Coba anak-anak, coret aja apapun. Diberi kertas karton putih yang besar, selalu diberikan spidolnya. Kamu silahkan coret apa saja. Anak kecil, mungkin umur 4-5 tahun, disuruh nyoret. Dia coret aja. Tidak ada artinya. Dia bilang, sekarang lihat saya. Itu coretan yang tidak berarti. Dia tambah ini, dia tambah itu, dia tambah ini. Dalam waktu hanya satu menit, dua menit kemudian. Jadi gambar burung cenderawasi. Bagus, saudara. Dia lihat, ini gambar apa? Cenderawasi. Anak-anak seneng. Wah, dia berbakat ya. Pinter ternyata. Anaknya ketawa-ketawa seneng, saudara. Karena coretan yang tidak berarti, jadi apa? Cenderawasi yang luar biasa. Tergantung di tangan siapa. Suatu hari ada satu keluarga, yang punya anak kecil, laki-laki, mungkin umur 5-6 tahun. Dan ibunya sangat pingin anak ini bisa main piano. Lalu kemudian di lesin piano. Dia hanya bisa nanya lagu twinkle-twinkle little. Nah, satu hari di kota dia tinggal itu ada konser, yang dibuat oleh seorang pianis hebat, namanya Pederiski. Dia seorang maestro dalam bidang piano, dan dia buat konser. Di belakang dia ada orkestra mengiringi akan permainan Pederiski. Lalu si anak ini oleh ibunya, dia belikan tiket kelas 1. Duduk paling depan. Ibunya berpikir, supaya anakku punya inspirasi, bahwa seorang maestro piano itu seperti apa mainnya. Si anak kecil itu berkata, aduh, itu piano di depan itu gede sekali. Yang di rumah kecil dibandingkan itu. Kalau main yang gede itu enak pikirnya. Ibunya ngobrol, anaknya pergi, dia gak tahu. Tiba-tiba lampu digelapkan. Mereka berkata, konser Pederiski akan dimulai. Lalu semua siap, mamanya mulai ngomong sama anaknya. Nak, 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 ini segera main. Dia mau pegang anaknya, kosong kursinya. Dia panik. Tiba-tiba, itu lampu nyorot ke piano. Ketika nyorot, kaget semua. Si anak sudah duduk di kursi piano. Yang akan dipakai Pederiski main. Dan tanpa rasa bersalah, anak masih kecil. Dia pakai sebelas jarinya. Dia main twinkle-twinkle. Semua orang sudah mulai kaget. Dibikir, oh ini surprise, pembukaan surprise. Kejutan mungkin. Tapi ibunya tahu ini bukan kejutan. Ini kesalahan fatal. Anaknya nyelonong ke depan. Main piano. Si anak tidak tahu. Tetap dia main, saudara. Waktu dia main. Pederiski-nya tiba-tiba keluar. Si anak tahu lihat orang ini. Pakai jubah panjang. Pakai jas khusus begitu. Wah, ini om yang punya piano. Datang. Dia mau berhenti, dia mau turun. Cuma Pederiski berkata. Jangan berhenti, jangan berhenti. Tetap main, tetap main. Pederiski duduk di sebelahnya. Pederiski beri tanda kepada orkestranya. Seluruh orkestranya Pederiski dengan senyum, ngiringi, twinkle-twinkle little star. Dan di sampingnya Pederiski main. Wih, luar biasa. Si anak seneng dia pencet aja. Tapi di sampingnya ada tangan sang maestro. Dia main lagu itu. Anda tahu pemain orkestra dengan gembira berkata. Wah, ini ada surprise besar. Ibunya tahu ini kesalahan besar. Tapi sesuatu yang tidak berarti. Di tangan sang maestro. Jadi begitu luar biasa. Anda tahu pada akhir lagu itu. Semua orang berdiri. Semua tepuk tangan. Si anak ikut berdiri. Berkata terima kasih, terima kasih. Dia pikir untuk dia, saudara. Tapi sebetulnya tangan maestronya. Yang membuat yang tidak berarti. Kesalahan fatal. Diubah jadi surprise yang luar biasa. Anda bisa mengerti itu. Yang tidak berarti. Anda serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan akan jadi sesuatu yang luar biasa. Ada orang-orang yang merasa tidak punya apa-apa. Tapi Anda punya mulut. Anda bisa berkata, Yesus itu baik. Sekarang Anda berkata, hidup saya kacau Pak. Tapi Tuhan bisa tolong. Dengan apa yang ada padamu saat ini. Bukankah di tangan kita ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Serahkan semua dalam tangannya. Apa yang kita anggap kesalahan. Tuhan akan ubah jadi kemuliaan yang luar biasa. Ada maestro kehidupan yang paling hebat di dunia. Yang tangannya berlubang. Namanya Yesus. Yang siap memainkan orkestra hidup kita. Dalam kesempurnaan sorga. Amen saudara.